Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini semua media menyorot itu kenapa Pak Novel kok tidak masuk dalam seleksi dari TWK itu tes wawasan kebangsaan apa yang diragukan dari Pak Novel Baswedan padahal Pak Novel Baswedan ini adalah senior penyidik di KPK nah sekarang ketika masuk di KPK dan pemerintahan berganti politik juga berubah ini menyebabkan Pak Novel Baswedan ketika di tes wawasan kebangsaan tidak masuk padahal sebelumnya ini Pak Novel Baswedan cukup luar biasa dalam penanganan korupsi di KPK namun hari ini Pak Novel Baswedan ini dinonaktifkan dari KPK walaupun dari pihak KPK mengatakan Pak Novel tidak dinonaktifkan tetapi dibebas tugaskan lalu dalam pikiran saya apa bedanya dinonaktifkan, dibebas tugaskan kemudian diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya di KPK kepada pimpinan yang lebih atas apa bedanya? intinya menurut saya adalah Pak Novel Baswedan ini dinonaktifkan dari KPK nah teman-teman ada pandangan lain dari mantan komisioner KPK yaitu Pak Busro Mukodas menanggapi terkait penonaktifkan 75 orang pegawai KPK itu nah teman-teman kita akan baca beritanya pendapat dari Pak Busro Mukodas beliau adalah mantan komisioner KPK kita baca berita teman-teman dari Kumparan News Busro Mukodas ingatkan Jokowi secara mencatat di bawah pemerintahnya KPK tumbang nah ini cukup keras teman-teman kritikan dari Pak Busro Mukodas karena Pak Busro Mukodas ingat pernah menjadi komisioner di KPK beliau tahu betul teman-teman terkait pemberantasan korupsi yang ditangani oleh KPK Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum Busro Mukodas memberi peringatan Jokowi secara akan mencatat di bawah pemerintahan saat ini KPK tumbang tak lagi punya gigi pemberantasan korupsi mantan pimpinan KPK itu mengaku selama ini bersama sejumlah tokoh-tokoh aktivis masyarakat sipil intensif melakukan pertemuan-pertemuan daring membahas nasib KPK di masa pemerintahan Jokowi dari bahasan-bahasan itu kesimpulan besar saya begini bahwa penonaktifan 75 pegawai KPK melalui proses tes wawasan kebangsaan itu mempertegas pernyataan saya sebelumnya yaitu di tangan Presiden Jokowi sistem pemberantasan korupsi itu tumbang BPR Busro pada Rabu 12 Mei 2021 KPK tumbang karena ditumbangkan itu kesimpulan besarnya nah Busro Mukodas ini adalah kritik yang cukup keras dari Pak Busro Mukodas karena setelah revisi undang-undang KPK yang baru itu memang beberapa fungsi kewenangan KPK itu dibatasi bahkan sekarang pegawai KPK yang dulunya ini bukan ASN ini dirubah menjadi ASN tentu aturan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga ada peran yang cukup signifikan dari DPR jadi pemerintah dan DPR bersepakat untuk merevisi undang-undang yang lama di KPK padahal menurut beberapa pengamat mengatakan ini bukan revisi tetapi ini undang-undang yang baru karena di dalam undang-undang KPK yang baru ini bertolak belakang dengan undang-undang yang lama salah satu contoh misalkan pegawai KPK itu adalah independen arti independen bukan dari ASN tetapi sekarang dirubah menjadi ASN jadi ini adalah perubahan yang sangat signifikan sangat total dan bukan merupakan revisi lagi tetapi ini sebuah undang-undang yang baru di KPK maka inilah yang disorot oleh para pengamat para akademisi para aktivis ada juga ini adalah mantan komisioner KPK Pak Busro Mokotas memberikan pernyataan yang keras bahwa di pemerintahan Jokowi KPK ini tidak punya gigi adias KPK sudah tumbang dalam pemberantasan korupsi Busro kembali mengingatkan Jokowi soal janji-janji saat kampanye pilpres dahulu dalam dua kali pemilu 2014 dan 2019 Jokowi menegaskan komitmennya memperkuat KPK jadi janji 2014-2019 adalah memperkuat KPK tetapi kenyataannya ini bisa memperlemah KPK dengan undang-undang yang baru janji-janji itu berujung dengan surprise Jokowi untuk DPR tentang revisi undang-undang KPK kedua rangkaian langkah-langkah pemilihan pimpinan KPK terpilih ini tidak bisa dilepaskan dari undang-undang itu RUU itu jelas dia Busro mengaitkan di masa kepimpinan Komjen Firly Bahuri KPK kini BNPT dilibatkan dalam proses seleksi pimpinan dan juga BKP untuk menjadi ASN itu badan yang menggambarkan isu yang tandus moralitasnya yang menyesatkan bahwa KPK itu sarang militan Taliban sampai ada Taliban itu dikaitkan dengan tokoh DITI Kartosweryo Kar Musyakar dan sebagainya itu kan kengerian yang dasar sekali ujar dia kan memang beberapa waktu yang lalu teman-teman isu KPK itu ada Taliban Taliban itu kan di Afganistan tapi ini kok ada Taliban di KPK ini isu yang diembuskan tanpa ada data atau fakta yang jelas di KPK sehingga isu itu hanya sebagian kalian kan menyebut punya tendensius yaitu untuk menyingkirkan orang-orang tertentu di KPK karena itu isu Taliban ini dimunculkan di KPK dan ini juga mendapat sorotan juga dari Pak Busro Mokodas teman-teman Busro lalu menyentil bahwa saat ketua KPK Filip Baudi dinyatakan melanggar etika karena bertemu Tuan Guru Bajang yang saat itu gubernur NTB padahal Firly yang kala itu menjadi deputi penindakan tengah menyidik kasus terkait korupsi di NTB nah hasil pemeriksaannya deputi penindakan dalam hal itu dinyatakan melanggar etika tapi oleh pimpinan KPK era Agus Raharjo itu tidak dikembalikan lagi ke Mabes Polri ketika Polri dipimpin Jenderal Tito Kanavian tutupnya jadi Firly Baudi itu memang dulu pernah menangani kasus di NTB kasus korupsi di NTB waktu itu Tuan Guru Bajang menjadi gubernur NTB nah Firly Baudi menemui Tuan Guru Bajang dan ini kemudian diselidiki di pihak KPK bahwa Firly Baudi melakukan tindakan melanggar etika jadi melanggar etik di KPK tetapi ini kasus ini tidak berlanjut harusnya ini ada penindakan misalkan Firly Baudi ini dikembalikan ke kepolisian tetapi itu tidak dilakukan nah teman-teman terkait kritikan yang disampaikan oleh Pak Busro Mungkodas mantan komisioner KPK itu ternyata di respon oleh pihak istana lewat Alimotar Ngabalin menanggapi bahwa apa yang disampaikan Pak Busro Mungkodas itu merupakan otak sungsang wow ini luar biasa teman-teman jadi apa yang disampaikan Pak Busro Mungkodas tentu punya data punya fakta kenapa beliau mengatakan seperti itu tetapi pihak istana dengan gagah beraninya lewat Alimotar Ngabalin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Busro Mungkodas itu merupakan otak sungsang otak sungsang itu sempatnya apa nah teman-teman kita akan baca beritanya komentar atau tanggapan dari Alimotar Ngabalin terkait kritikan yang disampaikan Pak Busro Mungkodas Ngabalin sebut Busro berotak sungsang karena kritik Jokowi soal KPK tenaga ahli utama KSP Alimotar Ngabalin kesal dengan tokoh-tokoh yang mengkritik Presiden Jokowi soal 75 pegawai KPK didepak karena tak lolos tes kebangsaan menjadi ASN diantaranya pengkritik yang keras itu adalah Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Pak Busro Mungkodas dia memperingatkan KPK tumbang di bawah kemimpinan atau di bawah pemerintahan Jokowi merespon itu Ngabalin menyebut otak Busro Mungkodas sungsang menyalahkan Jokowi soal nasib novel Baswedan dan kawan-kawan yang dibebas tugaskan oleh Ketua KPK Firly Bahuri otak-otak sungsang seperti Busro Mungkodas itu merugikan Pak Syarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa kenapa harus tercemar oleh manusia prejudis prejudis seperti ini kata Ngabalin dikutip dari Instagram resminya Kamis 13 Mei 2021 Ngabalin menyarankan ekspimpinan KPK itu lebih cocok membuat LSM anti korupsi dan masuk parpol jika ingin mengkritik Presiden Jokowi jadi ini saran dari Ngabalin kalau ingin mengkritik Jokowi ini lebih baik membuat LSM atau masuk di partai politik nah apakah ada dasar yang disampaikan Ngabalin apakah orang yang mengkritik itu harus selipat partai politik atau orang yang mengkritik itu berasal dari LSM sebenarnya kan tidak harus begitu semua warga negara ini boleh mengkritik kepada orang yang memegang kekuasaan karena yang dipegang kekuasaan itu adalah amanah rakyat jika apa yang dilakukan oleh penguasa itu bertentangan dengan aspirasi rakyat maka rakyat boleh mengkritiknya dan itu tentu dijamin oleh undang-undang karena merupakan kebebasan berpendapat dan saya pikir yang disampaikan Ngabalin ini tidak cocok di era sekarang bahwa orang mengkritik itu harus berasal dari LSM atau berasal dari partai politik tidak tidak ada dasar seperti itu menurut saya teman-teman kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman pendapat dari Ali Motarangabalin rasanya Anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah kata politikus Golgar sebelumnya Bu Suromo Kodas memberi peringatan Jokowi sejarah akan mencatat di bawah pemerintahan saat ini KPK tumbang tak lagi punya gigi memberantas korupsi nah itu teman-teman beberapa pendapat dari masyarakat termasuk dari Pak Busuromo Kodas tentu Pak Busuromo Kodas punya data tentang itu bahwa di pemerintahan Jokowi ini KPK tidak punya gigi KPK tumbang tentu Pak Busuromo punya data karena ini membandingkan dengan KPK pada saat Pak Busuromo Kodas di KPK jadi ada perbandingannya jadi di era Pak Busuromo Kodas ini cukup kuat bahkan kalau kita melihat generasi berikutnya ketika di bawah kemimpinan Abraham Samad kemudian Bambang Wujoyanto ini KPK waktu itu di pemerintahan Pak SBY ini bisa menangkapi melakukan OTT orang-orang di Partai Demokrat pada Partai Demokrat ini di bawah kemimpinan dari Pak SBY bahkan Pak SBY waktu itu menjadi presiden ini pun bisa ditangkap orang-orang di Demokrat itu jadi begitu kuat sekali KPK di bawah kemimpinan Abraham Samad dan di bawah pemerintahan yaitu Pak SBY jadi ini Pak SBY cukup memberikan kekuatan segar di KPK sehingga KPK menjadi kuat jadi yang ditangkap oleh biaya KPK ini orang-orang di bawah kemimpinan dari Pak SBY sendiri ini bisa dilakukan di KPK waktu itu tetapi ini sangat berbeda dengan di pemerintahan Jokowi KPK di bawah kemimpinan Filih Bahuri dan kita juga bisa melihat apa langkah-langkah strategis dalam penanganan korupsi di bawah kemimpinan Filih Bahuri ini akan sangat jauh berbeda dengan KPK di periodenya Pak Mukodas atau di periodenya Abraham Samad karena itu Pak Pusro Mukodas memberikan kritikan yang cukup tajam di pemerintahan Jokowi ini tetapi ini pun disambut oleh Ali Muhtarangabalin yang mengatakan Pak Pusro Mukodas ini berotak sungsa dan teman-teman bisa memberikan pendapat di kolom komentar apakah benar dalam kemimpinan Presiden Jokowi ini KPK tumbang atau KPK malah kuat di pemerintahan Jokowi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi suhasil lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax